Saya harap dengan teman yang sebelah kiri, kanan, depan, belakang bisa saling bertukar Instagram, nomor WhatsApp barangkali atau apapun. Ya mungkin kita tidak bisa kolaborasi langsung ya, dari sini langsung kolaborasi. Tapi nantinya dengan kita saling kepo-kepo semoga banyak hal yang akan terjadi. Ya kolaborasi tentunya. Nah dimanakah kalian berjualan? Tentunya di sosial media, marketplace, website, dan toko. Seperti janji saya tadi, saya disini berusaha untuk mengajak teman-teman supaya lebih interaktif. Nah saya disini ngasih kesempatan buat present bisnisnya, saya disini ada, di tadi ada hadiah gak? Oke. BBKB-nya mobil AYG. Jadi saya disini ada hadiah ya kan, hadiah yang langsung bisa diambil, syaratnya apa? Sebenarnya benar, saya itu kepo, karena saya itu orang digital marketing ya, jadi untuk follower pribadi sih saya gak begitu ngereken sih. Cuma kalau follower daripada usahanya, ya banyak yang bilang kalau usaha, follower banyak gak menentukan mas. Iya, tapi paling tidak ketika kita membangun trust building ke orang lain, jumlah follower itu juga menentukan. Karena testimoni segala macam itu adalah bagian dari trust building. Saya minta sekarang, saya tanya buat teman-teman disini yang sudah pakai sosial media, angkat tangan dong. Coba angkat tangan. Oke, aku disini ada waktu ya kan, dimana kita akan mengadakan giveaway time, perang follower. Disini buat teman-teman semua yang punya sosial media, ayo tunjukkan follower kalian yang sekiranya paling besar. Ayo coba tunjukkan, yang bisa angkat tangan aku samperi dan nanti aku persilahkan untuk maju, untuk present bisnis kalian. Jadi waktu kalian untuk memperkenalkan bisnis kalian juga ada disini. IG jualan. IG jualan. Oke, aku dulu. Berapa jumlahnya? 206 ribu followers. 206 ribu, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar. Mana, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar. Berapa pak? 307 ribu. 307 ribu, ada yang lebih besar. Aplaus dong. Nama IG jualannya, apa pak? Gamis hijab terbaru, risk-kiris. Jadi, pasti dengan follower segini, barang yang dijual itu murah-murah, pelangganya banyak, dan yang pasti ini tangan pertama. Bener gak pak? Wih, produsen aplos dong, buat beliau dong. Karena pasti, pasti mereka yang mempunyai budget marketing lebih, yang full Instagramnya, followernya banyak, biasanya mereka totalitas dalam berbisnis. Jadi, yang disini tadi siapa? Oke. Makaron ID. Makaron ID, aplos dong buat Makaron ID. Jangan ngamuk ya, bisnisnya disini, dia makanan, kita bisnisnya fashion disini. Berapa? 335. Ada yang lebih besar? Ada yang lebih besar? Ada yang lebih besar? Ayo, ada yang lebih besar? Ayo lah, ayo lah. Kita disini semua sahabat kok, oke? Selain Makaron ID, ayo siap. Siap pak. 565 ribu. Ngeri, ngeri. Apa namanya? ID fotobuk. ID fotobuk, siap. Ada, ada yang gak lain? Ada yang gak lain? Ada mana? Ayo lah, ayo jangan malu-malu. Yo, yo, yo. Ayo Mbak Tia. Oh ya, disini. Ini adalah teman-teman saya juga. Disini ada rumah tas lucu. Oke ya, plusnya buat beliau. Ayo. Ayo, ada lagi? Ada lagi? Mbak, ini aku tas, ngekai tas gue, Mbak. Nang samain Mbak, ceritanya Mbak. Ada lagi? Yang lebih besar? Ada lagi? Udah? Oke, aplaus dong buat Mbak Tia. Ayo Mbak, maju-maju Mbak. Maju-maju. Nah. Kau ngerti gak, Rek? Aku lo kenal BDE ini, Bisan. Bahkan awak Ndw ini saingan loh. Betul gak? Tapi kita buktikan bahwa kita pengusaha fashion. Fashion, kita harus saingan secara sehat. Bener? Setuju gak? Jadi saya disini dengan Mbak Tia, usahanya sama-sama tas. Ya kan? Sama-sama di sepatu juga. Di fashion. Jadi saya percaya dengan adanya acara-acara seperti ini itu, membuat kita, kesannya gini loh Rek. Lawannya awan Ndw ini bukan koncon-konconnya awan Ndw. Bukan yang ada di Indonesia. Intinya kita bagaimana kita melawan negara-negara lain yang menyerang fashion di Indonesia. Setuju gak? Oke. Jadi buat Mbak Tia, terima kasih disini. Saya ucapkan. Alasannya kesini kenapa Mbak? Pengen dapet ilmunya dari Mas Toh. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Jadi itulah ya, menarik usaha fashion ini. Mbak Makaron, jangan ini Mbak ya, jangan berkecil hati. Nanti jangan lupa endorse kita ya, buat follower-follower yang banyak tadi loh. Itu di endorse itu nampol banget itu. Setuju gak? Oke. Ini adalah strategi single channel. Jadi saya mendirikan toko saya ini tahun 2011. Tahun 2011 ini wacur ya, kayak gini modelanya. Jadi toko ini, gak karu-karuan kayak gini, pada waktu itu ketika kita ngomong sosial media, sosial media itu kurang di jamah. Kita paling jualan di OLX, jualan di kaskus. Ada gak disini yang jualan di kaskus? Ada gak? Sempat angkat tangan dong. Ada gak? Kalau usaha di kaskus dulu, jualannya pasti kolonial banget. Dan saya masih jamani. Untuk pertama kali jualan di kaskus dan OLX pada waktu itu, kalau gak salah di, namanya itu toko bagus. Tapi buat teman-teman semua disini, jangan lupa, buat apa, yang pengen usaha secara B2B, bisa langsung di Gorosenia, tadi, bersama Mas, Mas Heri yang ganteng. Sekelas dong buat beliau dong. Beliau ini sponsornya. Bener gak mas? Dengan adanya beliau, Awan Dewi, yang unik ini, ada mixing api, ada TV nere, segala macem. Jadi terima kasih Mas. Saya sangat mengapresiasi sampai Mas, yang support acara-acara kayak gini. Bener gak Pak Fit? Jadi ini adalah strategi single channel. Sebenarnya single channel itu satu strategi. Single channel yang dimaksud itu adalah, ketika kita jualan dari handphone. Ataupun kita jualan dari toko-toko saja, tanpa kita mengandalkan apapun. Jadi ada beberapa case teman, ketika dia mempunyai toko, tokonya rame, aku kok inginnya cukup kok. Ya memang cukup, tapi untuk kapan? Cukup untuk waktu yang lama apa enggak? Karena kita tidak pernah berpikir, bahwa 10 tahun yang lalu, kita itu bisa dengan mudahnya video call. Bapak saya waktu itu pertama kali ada Android, Bapak saya gak mau pakai Android. Kenapa? Ribet. Gak ada KIPT soalnya. Nah, tapi begitu anak saya mau lahir, saya bilang kepada beliau, best, kalau misalnya gak mau pakai handphone, ya gak apa-apa. Cuma sampai nanti susah loh, kalau ngontek-ngontek sama cucu. Akhirnya mau gak mau, beliau ini ikut untuk mengikuti trend yang ada sekarang. Jadi kadang-kadang, kalau misal teman-teman sekarang berpikir, bahwasannya strategi single channel itu penting, kayak misal ada di, strateginya ada di toko, ataupun hanya sekedar social media, ya kalian harus berpikir ulang, bahwa sesungguhnya kalian harus mengoptimalkan semua. Karena sebenarnya ketika kita bisa mengoptimalkan semua, ya tentunya akan menambah value dalam perusahaan kita, dan tentunya akan menambah omset di perusahaan kita. Ini adalah strategi single channel, dan ini adalah ketika saya menggabungkan semuanya. Jadi toko saya ini terluka di Hidden. Ini beberapa event yang kita adain. Dan ini adalah pengunjung-pengunjung di hari-hari biasa. Biasanya seperti ini terjadi di Pixision. Satu bulan sebelum lebaran, selalu seperti ini. Fashion mempunyai nilai tambah ketika kita mau lebaran, cara kita ngomong kiriman, dan cara kita ngomong untuk offline biasanya lebih banyak. Semua perusahaan saya terletak di Surabaya, gudang pusat ada di Kertanya, di Kali Rumput. Nah, ini antrianya. Ini ketika saya kolaborasi dengan salah satu brand yang ada di Jogja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. ini aplausnya dong. Jadi ini adalah yang terjadi ketika kita menggunakan strategi omni channel. Kita menggunakan banyak strategi. Jadi mulai dari sosial media, mulai dari email marketing, mulai dari semuanya. Untuk materi-materi mungkin yang ekspert di bidang ad, segala macam, nanti bisa dijelaskan teman-teman semuanya. Jadi intinya, jika saya bisa, kenapa kalian tidak? Jadi saya di sini berpikir bahwa saya juga dari nol, saya juga dari anak orang biasa, saya bukan ngonglomerat. Saya memulai semuanya dari nol, yang sampai sekarang bisa dibilang, orang tua saya yang dulu mensupport saya ketika saya kecil, sampai sekarang orang tua saya bisa dibilang ikut saya untuk perusahaannya. Dan ini tanpa ada foto, maka tidak ada bukti yang otentik. Ini saya di tahun 2008. Welek sumpah, wacur. We so welek, gaya peta Mio, teko saya luka Arab ini. Kiro-kiro ini, aku model, kayak gini omri ini, paling diusir, jadi saya dulu seperti ini, dan ini saya di tahun 2020. Saya kemarin bikin suatu gimmick, dimana saya membeli mobilnya Atta Halilintar, demi saya menunjukkan bahwa sebenarnya usaha fashion adalah usaha yang tidak bisa dinilai sebelah mata. Bahwa sebenarnya ketika kita berbisnis dengan fashion, kita juga berhak untuk menjadi miliarder. Bener gak? Nah jadi kurang lebih seperti itu. Dan di tahun 2020 adalah era kolaborasi. Maka yang saya sampaikan sebelumnya, buat teman-teman semua disini, sepulang dari sini, kalian harus mendapatkan teman-teman baru. Dan Omnichannel Strategi dan Kolaborasi adalah kunci keberhasilan secara cepat. Saya ada beberapa bisnis lain, ada saya bisnis ini, kemarin saya coba untuk pertama kali, saya buka franchise-nya ngikan, dan itu menjadi ngikan terbaik di Indonesia. Bisa dikonfirm sama Mas Indistiono, sahabat saya. Dan ketika kita mempunyai teman-teman baru, biasanya peluang untuk munculnya strategi itu sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman semua disini, yang mungkin mau kolaborasi dengan saya di bidang apapun, saya sangat open sekali orangnya. Jadi saya berpikir bahwa semakin banyak teman, semakin banyak rejeki, saya memohon maaf buat semua teman-teman, mungkin disini saya tidak luput dari kesalahan, saya tadi meso-meso itu sebenarnya memang buat teman-teman yang mungkin belum tahu Tom Liwafa, pasti kaget. Iki opo war iki. Uwes gak karu-karuan, meso-meso, kayak keganteng ngenai. Yang saya tahu, saya tahu mbak sumpah, jadi memang sorry mbak ya, bukannya apa-apa, memang saya tidak mau menghilangkan image saya di sosial media itu untuk menjadi berbeda disini. Saya datang kesini, saya support teman-teman TDA dan teman-teman TDA support saya, yang dimana disini saya tidak mau menjadi orang lain, saya adalah Tom Liwafa, dengan segala kata-kata kasar dan segala motivasinya, saya berharap dengan semua panitia dan teman-teman yang ada disini, saya bisa berkolaborasi entah cepat apa lambat. Terima kasih semua, saya ucapkan, saya Tom Liwafa. Saya Prima dari Prima Hijab Alfit, mau tanya, Mas Tom kan sering kayak bikin, apa namanya, yang diserbu sama orang-orang dengan grand opening yang rame banget, itu bisa diterapin dengan target pasar yang lebih di atas gak sih Mas Tom? Bisa, oke. Karena selama ini yang saya lihat kan, memang target pasarnya kan menengah ke bawah ya Mas ya, nah itu gimana cara mendatangkan masa dengan target menengah. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.